Yang memiliki saya, sebelumnya mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung bebas dari jeratan fonis 15 tahun penjara terkait skandal penerbitan SKLBLBI. Syafruddin bebas setelah permohonan kasasi yang dikabulkan makam haagung. Syafruddin mengaku akan menjelaskan skandal penerbitan SKLBLBI versi dirinya yang ditulis selama ditahan di rutan KPK. Alhamdulillah apa yang kami mintakan dikabulkan dan ini adalah satu hari yang bersejarah bagi saya karena sebagai mantan Kepala BPN saya sebetulnya sudah menyelesaikan semua urusan itu dan sudah diaudit oleh BITK tahun 2006. Jadi setelah selesai itu saya tidak tahu lagi tiba-tiba tahun 2017 jadi tersangka. Saya kooperatif selalu kooperatif mengikuti semua prosesnya dan proses di BN saya ikuti ditahan sampai satu tahun bulan 19 hari saya. Saya ikuti terus ya dan saya yakin saya yakin memang ada apa ada titik di ujung terowongan yang gelap. Akhirnya saya bisa menemukan titik. Itu apa itu Pak? Saya mau menjelaskan bahwa selama saya disini saya menulis buku menjelaskan tentang ini, ini bukunya. Nah jadi buku ini saya tulis di dalam dengan tulisan tangan sendiri saya menjelaskan latar belakang tentang kasus ini gitu. Jadi latar belakang tentang kasus ini bagaimana masalah BLBI itu sendiri, bagaimana masalah BLBI itu saya jelaskan prosesnya. Dan ada satu saat nanti saya kira saya akan ketemu dengan kawan-kawan wartawan menjelaskan tentang isi buku ini. Tapi buku inilah sebetulnya menjelaskan bagaimana proses yang ada di dalam kita memberikan surat keterangan lunas. Ya ada yang sudah selesai, ada yang belum dan ada yang memang tidak kooperatif dari awal. Itu semua digambarkan di buku ini. Saya kira demikian. Dan buku inilah yang kami sampaikan juga menjadi lampiran kami pada waktu kami memberikan memori kasasi kepada mahkamah agung. Bapak mau bikin diskusi publik terkait kasus ini gitu? Oh enggak, enggak, enggak. Bukan begitu. Saya akan menjelaskan tentang buku ini, karena ini kan buku saya karang. Dan buku ini ya pasti akan ada penjelasannya seperti itu. Saya kira saya juga punya kewajiban untuk menjelaskan buku itu dari Fetri yang saya...